Jika kita menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita menggambar dulu elipsnya. Di sini sudah terdapat kita gambar dengan titik puncak 3,3, lalu minus 5,3, minus 1,5, dan minus 1,1. Nah, seperti itu. Di sini bisa kita lihat, di sini ada perpotongan garis. Nah, perpotongan ini kita sebut titik pusat. Nah, kita sebut saja titik M ini adalah titik pusat. Kita tulis saja, biar jelas, pusat. Yaitu di titik minus 1,3. Kita namakan titik P,Q. Nah, persamaan elips di titik P,Q itu, kalau pusatnya P,Q adalah, kita tulis persamaan elipsnya, yaitu, Nah, X min P dikuadratkan per A kuadrat, ditambah Y min Q dikuadratkan per B kuadrat, sama dengan 1. Di sini kita lihat, A, B-nya dapat dari mana? A, B-nya kita dapat dari mayor. Jadi, mayor itu, garis yang panjangnya di elips, yaitu 2A jumlahnya. Nah, ini mayor nih. Nah, panjang mayor ini, dari minus 5 ke 3 itu 8. Ya kan? Atau dari 3 dikurang minus 5. Jadinya 8. 2A sama dengan 8. A-nya berarti sama dengan 8 per 2, sama dengan 4. Kita tandakan, A-nya 4. Nah, yang kedua itu B-nya. B-nya dapat dari mana? Dari minor. Nah, minor itu yang mana? Kita tulis dulu, minor sama dengan 2B. Jadi, panjang minor itu sama dengan 2B. Nah, minor itu adalah garis yang seperti ini, yang lebih kecil dari mayor. Nah, ini minor, kita tulis dulu, jaraknya itu 5 dari 1 ke 5, yaitu 4. Berarti 2B sama dengan 4. B-nya sama dengan 4 per 2, sama dengan 2. Kita dapat A-nya, kita dapat B-nya, kita masukkan ke dalam persamaan elif, menjadi X dikurang minus 1, P-nya minus 1, dikuadratkan per A kuadrat, yaitu 4 kuadrat. Terus ditambah sama Y dikurang Ki, Y dikurang 3, dikuadratkan per B kuadratnya, yaitu 2 kuadrat sama dengan 1. Jadi, X plus 1 dikuadratkan per 16, ditambah Y min 3, dikuadratkan per 4, sama dengan 1. Itulah persamaan elif-nya. Elif. Nah, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.